Halo semuanya, selamat datang di channel youtube Solusi TV. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara filter kata kunci tertentu di komentar TikTok. Sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk teman-teman subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update-an terbaru dari channel youtube Solusi TV. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Selain video ini, kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara mengaktifkan fitur refresh FYP di TikTok. Untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas. Oke, bagi teman-teman yang tidak ingin ya melihat atau membaca komentar-komentar tertentu di TikTok, nah maka kita bisa filter teman-teman kata kunci tertentu ya. Ketika ada kata kunci yang muncul di komentar kita itu langsung disembunyikan. Nah, caranya kita bisa langsung masuk ke profil. Setelah di profil, kita klik garis 3 di pojok kanan atas. Lalu pilih pengaturan dan privasi. Kemudian kita klik di privasi. Nah, di interaksi kita pilih komentar dan celetukan singkat. Oke, kemudian di bawah kita bisa lihat ada filter kata kunci. Komentar terbaru dengan kata kunci yang ditentukan di video Anda akan disembunyikan, kecuali Anda menyetujinya. Nah, jadi ini langsung saja kita aktifkan. Kemudian tambahkan kata kuncinya. Nah, misalkan seperti ini ya teman-teman. Jelek atau konten tidak jelas. Nah, jika kita sudah menambahkan beberapa kata kunci di sini, maka setiap ada komentar yang mengandung kata-kata ini, maka komentar itu langsung disembunyikan. Jadi orang lain tidak akan bisa lihat, kecuali kita mengizinkan. Nah, jadi silakan teman-teman setting ya kata kunci di komentar TikTok kalian. Sekian dulu tutorial di video kali ini. Semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba. Selain video ini, kalian juga bisa tonton video saya yang lain, yaitu tutorial cara main OmeTV server luar negeri. Untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi.